Pemirsa, sekitar pukul 4.30 tadi, DPR Amerika Serikat secara resmi memakzulkan Presiden AS Donald Trump untuk yang kedua kalinya. Dalam sejarah kepresidenan Amerika Serikat, Presiden Trump jadi yang pertama dan satu-satunya presiden yang dimaksulkan dua kali oleh anggota DPR Amerika Serikat. Dari hasil pemungutan suara yang dilakukan oleh anggota DPR Amerika Serikat ini menunjukkan 232 anggota DPR menyatakan mereka setuju pasal pemakzulan itu dilakukan atau diberikan kepada Donald Trump. Dan yang menariknya ada 10 anggota DPR dari Partai Republik, Partai Pendukung Donald Trump yang menyetujui pasal pemakzulan yang diajukan oleh fraksi demokrat DPR Amerika Serikat. Dalam pasal pemakzulan ini, Donald Trump dituntut dengan dugaan menyulut atau menghasut pemberontakan yang terjadi pada tanggal 6 Januari lalu, di mana lima orang meninggal dari insiden tersebut, salah satunya adalah petugas kepolisian dari gedung Kongres di Amerika Serikat. Dari hasil pemakzulan ini, bukan secara langsung Trump itu dilengsarkan dari kursi kepresidennya sebagai Presiden Amerika Serikat, namun proses selanjutnya yang akan dilakukan adalah membawa dakwaan atau tuntutan ini ke Senat Amerika Serikat, di mana nanti di sana ia akan diadili. Dan dari hasil voting yang akan dilakukan oleh anggota Senat Amerika Serikat, 2 per 3 anggota Senat itu harus menyatakan bahwa Trump bersalah atas dakwaan yang dituduhkan oleh DPR Amerika Serikat. Saat ini jika Anda lihat di belakang saya, memang keamanan cukup ketat di Capitol Hill. Biasanya kami dapat mendekat ke gedung Capitol dengan jarak sekitar 100 meter mendekati Capitol Hill, tapi saat ini kita didorong agak mundur dan juga tampak pagar setinggi 2 meter juga dengan garda nasional yang berjaga-jaga. Dikabarkan ada sekitar 10 ribu garda nasional yang diaktifkan sejak tanggal 6 Januari lalu dan pada akhir pekan ini akan ditambahkan 5 ribu. Sementara pada nanti untuk persiapan inaugurasi atau upacara pelantikan Joe Biden, total garda nasional dikabarkan oleh Police Department atau Departemen Kepolisian Washington DC akan bertambah hingga 20 ribu. Demikian laporan yang bisa disampaikan dari Capitol Hill. Saya Virginia Gunawan dan Rere Wahyudi, VOA.